Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar demografi kita akan belajar mengenai perkembangan penduduk dunia dan perkembangan penduduk Indonesia Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai teori kependudukan, perkembangan penduduk dunia kemudian perkembangan penduduk Indonesia transisi demografi serta kritik terhadap teori transisi demografi Satu, teori kependudukan Latar belakang, pelah lama disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai permasalahan terutama permasalahan di bidang sosial dan ekonomi Hal ini terlihat dari pemikiran beberapa ahli demografi, ekonomi, dan sosiologi yang terbagi dalam tiga kelompok ahli yaitu para ahli yang menganut aliran Pertama disebut Malthusian yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus dan aliran Neo Malthusian yang dipelopori oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich Kemudian aliran yang kedua adalah aliran Marsis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Frederick Engels Aliran yang ketiga adalah pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada Pada 500 tahun sebelum masehi Confucius, seorang filsuf dari Cina itu menyatakan bahwa jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat Terutama jika jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kemudian 200 tahun kemudian Plato dan Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani mengatakan Apabila sebuah kota tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada maka diperlukan pembatasan kelahiran Sebaliknya, jika terjadi kekurangan penduduk maka diperlukan insentif atau pendorong untuk menambah kelahiran Masih terkait teori kependudukan? Pada abad ke-17 sampai abad ke-18 kaum Merkantiles bahwa penduduk mulai bertumbuh secara kontinu dan mulai analisis ilmiah data kependudukan Jadi ini abad di mana Bapak Demografi, John Brown itu ada ya Kemudian pada abad ke-18 Fisiokrat menyatakan bahwa jumlah penduduk tergantung pada subsistensi dan pertanian adalah satu-satunya sumber kekayaan Kemudian di tahun 1762 Susmilk membicarakan masalah penduduk berdasarkan hukum Tuhan bahwa kelahiran dan kematian merupakan kehendak Tuhan Kemudian di abad ke-18 pemikiran tersebut berubah Di Eropa dikenal sebagai zaman penalaran The Age of Reasons di mana suatu masalah dipertanyakan mengapa dan bagaimana pemecahannya Pada zaman itu kemiskinan merajalela sehingga para ahli dan ilmuwan berusaha mengembangkan studi mengenai pembatasan kemiskinan yang dialami penduduk Kemudian muncul Maltus yang menyatakan bahwa dorongan alamiah manusia untuk selalu berkembang biak dan akan selalu ada Jika tidak dipatasi penduduk akan naik lebih cepat daripada bahan makanan atau bahan pangan Jadi penduduk bertambah mengikuti deret ukur dengan kata lain Sedangkan produksi pertanian bertambah mengikuti deret hitung atau aritmatik Contoh Misalnya Jika jumlah penduduk awalnya 11 juta dan penduduk menjadi 2 kali lipat setiap 25 tahun Maka jika 25 tahun kemudian penduduk bertambah menjadi 22 juta Maka bahan pangan juga cukup untuk 22 juta orang tersebut Namun dalam 50 tahun jika penduduk bertambah lagi menjadi 44 juta Pangan-pangan hanya cukup untuk 33 juta orang Kemudian dia melanjutkan teorinya Jika populasi cenderung bertambah lebih cepat daripada persediaan pangan Maka akan mengakibatkan kesengsaraan dan kelaparan Pertumbuhan penduduk yang cepat dengan sumber-sumber yang terbatas akan menyebabkan berlakunya hukum hasil yang menurun atau disebut juga The Law of Diminishing Return di sektor pertanian dan akhirnya akan menjadi stagnan Kemudian Malthus masih melanjutkan Jika populasi cenderung bertambah lebih cepat daripada persediaan pangan Maka Malthus menjelaskan 2 cara yang dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk Pertama Positive Checks yaitu sesuatu yang berada di luar kekuasaan manusia Jadi penyebab kematian dan kenaikan tingkat kematian seperti kemiskinan penyakit epidemi atau pandemi kelaparan dan perang Kemudian ada yang kedua Preventive Checks Jadi ini sesuatu yang masih bisa diusahakan oleh manusia Misalnya pembatasan tingkat kelahiran melalui aborsi dan alat kontrasepsi Namun Malthus tidak menengkung dua cara tersebut dan pada tahun 1803 mengenalkan cara baru yang disebut Moral Restraint atau penundaan usia perkawinan Nah teori Malthus tersebut kontroversial namun telah mempengaruhi kebijakan sosial pada zamannya Namun teori Malthus bukan tanpa kritik karena ada beberapa kritik terhadap teori Malthus Pertama Malthus menekankan kepada keterbatasan lahan penyedia pangan namun tidak mengantisipasi benefit dari perbaikan alat transportasi dan juga pembukaan lahan baru Jadi dia teorinya hanya bercerita tentang tadi aja penambahan jumlah penduduk secara geometri dan persediaan jumlah bahan pangan secara aritmatik Nah Yang kedua kritik terhadap terima Malthus Hewan dan tanaman juga dapat tumbuh mengikuti daerah tukur Nah Kenapa? Karena teknologi juga dapat berkembang dengan cepat Peningkatan teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk dan biji-bijian jenis baru dapat meningkatkan produktivitas dengan cepat Kemudian kritik ketiga adalah Malthus tidak memprediksikan adanya pembatasan kelahiran dalam perkawinan Tingkat kelahiran dapat turun dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan standar hidup menjadi meningkat Kemudian ahli ekonomi klasik pada abad 19 misalnya Adam Smith dan Ricardo menyatakan bahwa teori hasil yang berkurang kepada tenaga kerja diminishing returns to labor dan menekankan kepada kenaikan produksi Marshall kemudian Sosialis dan Marsis pada abad 19 menyatakan bahwa masalah kependudukan atau kelebihan tenaga kerja adalah akibat sistem ekonomi kapitalis kemudian tadi karena ada Malthusian kemudian ada Neo Malthusian atau New Malthusian pada abad 19 dan awal abad 20 yaitu membatasi pertumbuhan penduduk dengan pembatasan kelahiran nah Malthusnya sendiri menentang pembatasan kelahiran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nah dengan adanya pembatasan kelahiran ini ini yang disebut dengan New Malthusian jadi yang membedakan teori Malthus sendiri dengan New Malthusian adalah bahwa Malthus sendiri menentang pembatasan kelahiran tapi New Malthusian membatasi pertumbuhan penduduk dengan pembatasan kelahiran 2 Perkembangan penduduk dunia Perkembangan penduduk dunia ini kalau kita membaca histori atau sejarah manusia itu sudah mendiami bumi sejak sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai tahun 10 ribu sebelum Masehi jumlah penduduk dunia diperkirakan hanya sekitar 5 juta jiwa saat lahir Nabi Isa jumlah penduduk dunia diperkirakan 250 juta kemudian di tahun 1665 jumlah penduduk dunia sekitar 500 juta awalnya pertumbuhan penduduk sangat lambat dan bertahan sampai berabad-abad sampai terjadinya ledakan penduduk yang dimulai sebelum abad ke-18 pada abad berikutnya kemajuan teknologi di Eropa dan di beberapa belahan dunia mulai menunjukkan hasil penemuan obat-obatan seperti penisilin dan peningkat sanitasi lingkungan mengurangi berbagai penyakit dengan berkurangnya jumlah penyakit epidemi pada saat itu tentunya kesehatan masyarakat membaik karena kesehatan masyarakat membaik sehingga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penduduk yang ketiga penemuan alat transportasi karena alat transportasi semakin berkembang terjadilah perluasan perdagangan sehingga persediaan pangan lebih mudah didapat dan terjadi perbaikan nutrisi nah akibat dari hal-hal tersebut tingkat kematian mulai menurun dan angka harapan hidup mulai meningkat tapi pada saat itu tingkat fertilitas masih tinggi dan ledakan penduduk terjadi karena selisih tingkat fertilitas dan mortalitas tinggi jadi selisihnya masih cukup tinggi pada tahun 1950 jumlah penduduk dunia sekitar 2,5 miliar atau dibutuhkan waktu 100 tahun agar jumlah penduduk meningkat 2 kali lipat nah penemuan penisilin dan obat-obat lainnya serta program kesehatan masyarakat yang meningkat sejak 1960 akibatnya hanya dalam waktu 35 tahun jumlah penduduk sudah bertambah hampir 2 kali lipat menjadi 4,8 miliar karena turunnya jumlah kematian jadi penuan penisilin obat-obatan dan tadi program kesehatan masyarakat mempercepat prosesnya dari yang harus yang 100 tahun jadi hanya 35 tahun nah pertemuan penduduk di negara berkembang jauh lebih cepat lagi dibandingkan dengan negara maju kalau kita lihat pada grafik berikut kita perhatikan pada zaman penjajahan di 1500 sampai 1990 jumlah penduduk masih sedikit masih ada di sini kemudian ada penuan penisilin di tahun 1950 program kesehatan masyarakat dimulai di tahun 1960 sehingga menurunkan tingkat mortalitas dan akhirnya jumlah penduduk meledak terjadi ledakan jumlah penduduk yang sangat signifikan ini untuk perkembangan penduduk dunia nah kalau kita lihat dalam perkembangan penduduk dunia tahun 1750 sampai 1985 dalam juta jiwa kita bandingkan di negara maju tahun 1750 hanya 201 juta jiwa sedangkan di tahun 1975 mencapai 1174 juta jiwa sedangkan di negara berkembang dulu hanya 590 juta jiwa di tahun 1750 tapi menjadi 3671 juta jiwa di tahun 1985 sehingga jumlah penduduk dunia meningkat drastis dari tahun 1750 ke tahun 1985 yang hampir 5 miliar 3 perkembangan penduduk Indonesia terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang cukup tajam menandai masuknya era modern dari sejarah demografi ini yang dinyatakan sebagai transisi demografi tahap kedua transisi ini bersamaan dengan perubahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi modern kemudian industrialisasi dan urbanisasi mempunyai dampak pada perubahan perilaku demografi data data jumlah penduduk Indonesia pada abad ke-19 hanya tersedia untuk penduduk Jawa yang berasal dari hasil sensus prevless yang menunjukkan jumlah penduduk Jawa pada tahun 1815 sebesar 4,5 juta jiwa data lainnya berasal dari hasil registrasi desa dan hasil perkiraan para ahli zaman tersebut tabel berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Jawa pada tahun-tahun tertentu selama periode tahun 1795 sampai 1900 data resmi tentang perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang berasal dari sensus penduduk selama periode tahun 1930 sampai 2010 terdapat pada tabel berikutnya nah ini tabel perkembangan penduduk Jawa di tahun 1795 sampai 1900 berasalkan hasil sensus Raffles jadi kalau kita lihat di tahun 1795 jumlah penduduk di Jawa ada 3,5 juta jiwa kemudian di tahun 1900 mencapai 28,4 juta jiwa nah kemudian pada tabel yang berikutnya adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1930 sampai 2010 disini terlihat bahwa penduduk Indonesia pada tahun 1930 itu sebesar 60,7 juta jiwa dan menjadi 237,6 juta jiwa di tahun 2010 berapa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 kita tunggu saja hasil dari sensus penduduk 2020 di tahun di tahun 2020 di tahun selamat menikmati